Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Muarocambi, Pemkap Muarocambi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muarocambi terus berupaya memaksimalkan perbaikan dan penambahan fasilitas sekolah yang saat ini masih kurang dan masih banyak mobiler yang rusak. Sehingga untuk melakukan perbaikan perlu waktu karena keterbatasan anggaran yang tidak memungkinkan untuk perbaikan atau penambahan yang merata di masing-masing sekolah di Muarocambi. Disampaikan oleh Sekretaris Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muarocambi Firdaus, untuk tahun 2021 ini ada beberapa sekolah SMP dan SD di Muarocambi yang telah direhab sedang maupun rehab total. Namun, perehaban ini tidak bisa dilakukan ke semua sekolah karena keterbatasan anggaran. Sehingga di tahun 2022 mendatang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muarocambi telah menyusun usulan untuk rehab sekolah serta kebutuhan perabotan sekolah yang rusak seperti papan tulis, bangku, meja guru, dan lainnya. Diharapkan di tahun 2022 akan lebih banyak sekolah yang bisa diperbaiki sesuai dengan anggaran yang telah diajukan. Kemudian Muarocambi, mengajukan kebutuhan peningkatan sarana dan kasarana, berupa ada rehabilitasi total ruang belajar, rehak sedang barat ruang belajar, dan juga penambahan kekurangan ruang belajar, serta pemenuhan kebutuhan utilitas sekolah seperti sarana air bersih, jamban, atau toilet untuk siswa dan guru, serta mengganti perabot sekolah yang sudah usah berat dan memenuhi kebutuhan kekurangan yang ada di sekolah. Melaporkan